Iya oke teman-teman balik lagi sama Bang Wizzy dan yep kali ini Bang Wizzy akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih Oke lagi-lagi Bang Wizzy akan memberikan berita mengenai drip marketing teman-teman Dan lagi-lagi Mihojo gak bisa bikin kita napas aja dikit gitu kan Dihantem terus, dihantem terus sama waifu, waifu, waifu dan waifu lagi Oke nama karakter ini adalah Gwinevere Atau bisa kita singkat sebagai si Fere Ya pokoknya terserah kalian lah ya pengen nyebutnya apa Komunikasi satelit luar angkasa Gwinevere Biar kutujukan sebuah kahlian memecahkan batu dengan dada Waduh Ini gimana-gimana-gimana ini mecahin batu pake dada Ini logika dan akalku masih belum masuk guys Bagaimana bisa caranya mecahkan batu itu pake dada loh guys Sangat-sangat di luar nalar ini guys ya Kalau pake tangan masih masuk akal ya Kalau pake kepala masih masuk akal Ini dada Sekeras apa ini dadanya Kita lanjut ya Pendatang asing yang tinggal di Shenzhou secara kebetulan Kini dia adalah seniman jalanan yang penuh semangat Memiliki nama asli Gwinevere Atau Gwinever Gwinevere adalah nama Shenzhou yang diberikan oleh teman baiknya Yaitu Susang Oh temannya Susang Oke Menghadapi kehidupan barunya di Lovu Dan mengandalkan cintanya pada budaya Shenzhou Gwinevere berhasil mempelajari keterampilan-ketampilan penting dengan cepat Seperti makan mie terbalik Waduh Terbalik cuy Memecahkan batu besar dengan dada Nah ini dia nih guys ya Dengan dadanya Waduh dadanya keras banget Ini pasti Menangkap peluru dengan tangan kosong dan lainnya Buset dong Gila ini pasukan khusus apa ya Bisa nangkap peluru dengan tangan kosong Gokil gokil Civi bahasa inggris Morgan Laure Oke guys ini dia untuk ilustrasinya teman-teman Waduh gila gak tuh Cakep banget gak sih Karakter ini Ditambah dia itu Wow Banget guys Bodinya oke Pakai stocking ya gak sih Dan di belakang-belakang ini ada susang nih ya Ada susang Barongsai dan sebagainya ya Nah buat teman-teman ketahui Si fan ini adalah Tipe Nihility teman-teman Dan dia tipe Fire Ini ada lambangnya Rarity-nya bintang 4 Jadi kemungkinan Ini bareng antara Ama Jing Liu Sama si Topaz teman-teman Nah prediksi Bang Wizi Dia barengnya sama si Topaz gitu loh Aduh Gimana ini guys ya Udah ada Jing Liu Terus Topaz Udah gitu Topaznya Bareng sama si fan Aduh guys Stellar Jet Apa kabar ini ya gak sih Oh iya ngomong-ngomongin Jet Kalian kalau misalkan butuh Jet tambahan Kalian bisa top up di Mabarin.com Nah untuk top upnya sendiri Gampang banget Tinggal masukin UID kalian Terus pilih server Lalu tinggal pilih Oneirik yang kalian inginkan Dan ini harganya cukup murah ya guys ya Serta kamu bisa bayar Pakai e-wallet loh Dan tentu aja Yang paling penting ini adalah legal Serta kalian akan mendapatkan invoice-nya Nah ternyata teman-teman Si fan ini merupakan Bisa dikatakan Youtuber-nya Honke Staril Kenapa? Karena di like-onnya sendiri Yang dinamakan Subscribe for more Dan ilustrasinya Kamu bisa lihat Dia kayak lagi Live streaming ya Si fan ini Kemungkinan si fan ini Ada channel Youtube ya kali ya Tapi masa iya di Sienzo Ada Youtube Nah kemungkinan si fan ini Merupakan Tipe Nahiliti Yang sangat cocok Buat Bareng sama Kafka Suka teman-teman So apa kata orang-orang Mengenai si fan ini? Bojoku Waduh Bojoku Langsung diklaim ya Ini gak boleh Bang ya Main klaim-klaim aja Cakep karakternya Aku suka Tentu aku juga suka Emang kamu doang yang suka Gwynai Fan Jangan lupa subscribe ya guys Siap ya BTW Bang Wizi Jangan lupa juga ya Di subscribe ya Jangan si fan-nya aja dong Ya gak sih? Oke kita lanjut Visinya terlalu ngeri Untuk menjadi suaminya Waduh Tapi kalau sama suami mah Biasanya lemah-lembut ya Gak sih? Dada Sangat di luar nalar Tapi saya suka Pasti jepitannya Wug BTW mirip Tesla di HI3 Waduh Ini orang bener-bener stress Udah tau Dia bisa memecahkan batu Apalagi jepitannya Tulangmu remuk Itu bisa ya Kita lanjut Calon tim Kafka Kemungkinan sih ya Karena dia naik hiliti juga Lanjut Memecahkan batu dengan dada Waduh Ada yang terheran-heran Sama kayak gue ya Kok bisa begitu gitu loh Pecahin batu pake dada Aset Boeing Mimin Aku ayo aja Aset pecah batu Mimin Sebaiknya jangan gegabah Batu aja bisa dipecahin Apalagi palak kau ya Kita lanjut ya Mau jadi batunya aja deh Nah ini dia nih Stress juga nih Pecah pak palak kau Kalau jadi batunya ya Bang udah bang Kafka aja belum dapet Ntar masih ada Jing Liu BTW ini bintang 4 ya guys ya Tapi Bang Wizzy gak tau Apakah bareng sama si Jing Liu Atau Topaz Tapi kalau bareng Topaz Kebangetan banget sih Jadi mau gak mau Kita juga harus Ngincer si Topaznya gitu loh Well apapun itu Si Gwyn kemungkinan Dia bisa satu tim Dengan Kafka teman-teman Yang dimana Si Kafka main di OT Tapi Bang Wizzy gak tau juga ya Kitnya seperti apa Karena belum muncul Secara ofisial Hanya ilustrasinya saja Dan pengenalannya saja Tapi kalau kita liat dari petnya Naik Hiliti Biasanya si mainnya Santet-santetan gitu guys ya Jadi ya kemungkinan cocok Sama timnya Kafka So gimana guys Menurut kalian mengenai Si Gwyn ini Apa kalian pengen Gacha Atau skip aja lah Mending aku pake yang lain Coba deh Nanti komen di bawah ya Dan yap itu aja teman-teman Untuk penjelasanku kali ini Buat kalian selamat beraktifitas Dan jangan lupa Ngopi hari ini Bye-bye Sub indo by broth3rmax